ini terima kasih banyak loh iya dianterin emang ini jatahnya buat buro dia alhamdulillah pas tadi itu saya simpan saya ini buat buro dia gitu jadi untungnya aduh naik sepede yang bener ya Allah kalau mau berhenti pula tarik remnya iya tarik rem masa tarik beca iya gua ditarik rempah aja begitu terus saya sumpahin non-nibur sekali sekalian saya sumpahin non-nibur sekali sekalian Sampai doa hal-hal adik woooow ini saya lihat kan orang saya teginah enggak mau gini ma tadi kan Liki lagi ngobrol sama buro nah pas lagi ngobrol Liki datang dari arah sana ma mungkin tadi dia lupa remnya itu ternyata belum hampir nabrak ala baru hampir emang boleh kalau misalnya kita mendoakan sesama gitu ya lagi yang berantem-berantem gini terus kita doain yang nggak baik gitu ma Rasul bersabda kalau ada orang mendoakan buruh kepada orang lain iya itu maksudnya maka Jibril bilang yang pertama kena diri yang nyumpahin coba tadi coba tadi coba tadi burut ke biar kecebut kali sekali burutnya 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 berhenti omong ada mama takut benar rendulilah yang pentingkan ada mama udah selesai jadi burutnya jangan ngomel-ngomel mulu terus masih kri juga dibenerin remnya biar nggak mencari orang lain ya kan ya udah jadi semuanya kan udah beres karena ada mama ada solusi udah pikir gue ditanggap sama burutnya biar kecepatnya burutnya ampun semoga tadi omongan ibu diampunin ya iya Sinta ayo Sinta Sinta Assalamualaikum Mas Riki Waalaikumsalam Alhamdulillah motor ganti nih kayaknya iya Alhamdulillah lu udah perejeki rumah barunya kapan nih emang istri lu betah tinggal sama mertua iya kan motor dulu kalau rumah mah nanti pelan-pelan tapi kita udah mau ngontrak kok cari rumah pokoknya terserah lu udah lu atur aja deh gua mau jemput anak gua tuh anak gua udah paut sekarang nih deh iya udah hati-hati Gatan yuk mari Mas Riki Sinta ayo iya mas Sinta kamu kenapa sih lama banget di dalem iya maaf kenapa lagi ada masalah apa ngomong sama aku gapapa enggak aku gak percaya pasti kamu ada apa-apa eh kamu inget ya Sinta di dalem perut kamu tuh ada calon anak kita jangan sampe gara-gara kamu banyak masalah banyak murung banyak sedih anak kita jadi stres lho nanti kan kita penyen banget punya anak ya kan kenapa-kenapa gitu Mas tadi di dalem ibu nanya sama Sinta kenapa berasnya abis kok ngebeli lagi jadi istri tuh harus cekatan dong nanti abang mau makan nasinya kurang gimana itu ibu ngomong begitu terus bang ibu nanya lagi sama Sinta kenapa cucian malem-malem gak langsung dicuci jangan kebiasaan ah rumpuk-rumpuk cucian pamali tau kayaknya gitu udah gitu abang katanya katanya Sinta kalo nyetrika baju abang gak pernah rapi kayak ibu ibu ngomong itu iya mungkin maksud ibu tuh baik kali tapi cara ngomongnya salah sama kamu iya udah iya udah iya udah iya udah kita sekarang pergi ke tukang sayur aja ya nanti tukang sayurnya udah pada abis yang mau kita beli ya udah kamu gak usah sedih ya ayo 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 sayur mag iya udah jujut iya anna iya Ya, tapi ini gak bawa uang, Mak. Sayang, Mak. Masalah pembayaran udah. Gak usah pusing-pusing. Metode pembayarannya yang canggih. Kok ada metodenya? Gimana? Oh, pake Curies. Keren. Sekarang punya Curies. Sayur keliling Bang Bari. Gak pake. Gesek ATM. Wah, punya mesin edisi. Keren banget. Berarti pake Curies aja nanti bayarnya, Bang. Oke, siap. Ya, handphonenya gak bawa juga, Bang. Ya, pake. Gesek ATM. Ya, kartunya juga di rumah, Bang. Gak bawa apa-apa. Gak usah belanja. Berarti gak jadi beli dong? Beli. Pulang dulu ke rumah. Lu takut amat duit gue banyak. Di bawah kasur. Ya udah, kalau gitu nanti Gina ke rumah dulu deh ya. Oke. Tapi sekarang gak jadi beli deh, Bang. Besok aja belinya. Oke, siap. Iya, gitu aja. Wah, ada mama dede tuh. Jadi nyayur apa nih, Gina? Udah lama gak bawa duit, ah. Besok lagi aja. Berarti gak belanja nih hari ini? Gak jadi. Oke, nah. Gitu? Siapa tuh? Eh, Mas Riki tuh. Mas Riki mau belanja juga? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Damang, damang, Neng. Iya. Jalan-jalan. Enggak, Ma. Ini tadi mau belanja tapi ini pas banget ini. Gina mau belanja dulu? Enggak. Enggak, Ma. Ini ada yang mau dikit tanyain sama mama dede. Boleh. Mama ada waktu? Gina mau belanja. Caman Cinta. Mama gak jadi belanja nih hari nih. Nih, orang besok gak bawa dompet, gak bawa duit, gak bawa kartu, gak bawa handphone, Bang Bari. Oke, siap. Besok lagi. Oke, iya. Saya juga besok banyanya, Bang. Iya, iya. Sebetulnya Ki, Mama pengen tau, ada apa sih kayak orang berat beban banget? Ada apa Ki? Jadi gini mah, sejak Riki sama Sinta nikah, ya kita kan tinggalnya sama orang tua Riki. Sebenernya sih Alhamdulillah, kita berdua sih mampu mah untuk kontrak rumah atau beli rumah pun dengan cara nyicil gitu. Tapi permasalahnya ibu di rumah tuh selalu pengen Riki bareng sama ibu di rumah. Gak pengen dikitu jauh gitu. Maaf Mas Riki, mau nanya dulu. Mbak Sinta, tapi kalau Mbak Sinta tinggal sama mertuanya sama mamanya Mas Riki, gak ada masalah kan? Gak berantem-berantem gitu. Alhamdulillah teh, gak ada. Tapi kan ibunya Mas Riki merasa lebih tau Mas Riki kayak gimana. Jadi saya sebagai istri, ya terpaksa harus ikut. Oke, oke. Silahkan kalian bicara sebagai anak, sebagai mati. Mama bicara sebagai orang tua, sebagai mertua. Maaf. Jadi begini, kenapa antara mantu perempuan dengan mertua perempuan ada kesekan? Masing-masing merasa memiliki. Ya anak gue gitu loh. Wajib bakti sama gue. Dia suami gue. Wajib sayang sama gue. Sekarang wajib kita berpikir dengan otak yang cerdas. Otak yang di atas. Saya sebagai orang tua, Alhamdulillah ya Allah. Tuh anak saya udah punya jodoh. Perempuan satu akidah. Yang dia sukai, dia cintai. Nah, kamu juga mikir gini. Alhamdulillah suami saya baik. Gara-gara dirikan emaknya. Saling menghormati. Saling menghargai. Klop. Nah. Cuman, mama berpikir. Siapapun kandung. Begitu menikah, lebih baik langsung bisa pulang. Walaupun ngontrak satu kamar, bisa merdeka. Lebih baik pindah rumah. Walaupun mamamu tidak mengizinkan. Tidak berdosa. Kamu punya hak. Biar bini kamu bahagia. Makanya kita orang tua, tidak boleh ikut campur urusan anak. Kecuali masalah ibadah. Ku'an pusatum wa'alikum naro. Walaupun kalian udah kawin. Udah tua rentah. Udah beranak minat. Tapi kalau itu anak saya. Tetap saya tanggung jawab masalah ibadah. Nasihat. Gitu. Tapi, pas ada kayak tadi. Makanan Riki begini. Bajunya begini. Lah lu bete. Kecuali kalau mamamu ngajarin bini lu to. Caranya. Gini deh Ki. Gini. Iya Ma. Mama sarankan sama Riki. Kapan-kapan mamamu bawa ke sini. Boleh gak? Boleh Ma. Maksudlah Ma. Ngobrolah sebagai orang tua dengan orang tua. Boleh gak? Boleh Ma. Biar ngerti dia. Itu yang lebih baik. Karena mau bagaimana. Mantu punya hak. Anak punya hak. Pertua juga punya hak. Petangga punya hak. Iya. Biar kalian juga mantu merasa enjoy. Saran mama. Kita ini jangan bilang dia mantu. Saya. Tidak. Ini anak saya. Bawa kemana-mana. Biar beradaptasi dengan kondisi kita. Jadi. Aku sering nanya sama suami kamu. Obi. Mertua kami itu apa. Oke. Diikuti alurnya. Jangan kalian berharap. Mertua beradaptasi dengan pendatang. Yang namanya mantu. Tak bakalan. Ampe kapanpun. Tapi. Menantu yang pendatang. Beradaptasi sama Mertua. Gitu. Wah. Ma. Tapi waktu itu Gina sempat denger di berita ya. Jadi ada perempuan. Dia baru melahirkan. Anaknya tuh kalau gak salah kayak baru umur 4 bulan gitu ya. Musih kecil banget ya. Iya. Terus dia dicerein sama suaminya. Gara-gara si perempuannya ini ada masalah. Mungkin konflik sama Mertuanya. Akhirnya sama si ibu cowoknya. Si anak cowoknya itu suruh cerein istrinya. Anak cowoknya gak punya pikiran. Perempuan yang dia cintai. Yang dia sayangi. Yang dia nikahi. Kenapa terpengaruhkan ramah-ramahnya. Nah itu dia. Karena kata. Tapi anak-anak nurut gimana tuh Ma. Nurutnya emak-emak yang kayak apa. Tapi emaknya bilang Ma katanya. Kalau kamu nurutin saya. Si anak cowok ini ngikutin ibunya. Nanti kamu bisa masuk surga firdaus. Alah emang emaknya. Panitia surga. Sombong. Belum tentu emaknya masuk surga. Rasul mengatakan. Kalau ada orang menisahkan orang yang sudah menikah. Dan mereka saling menyayangi. Karena Allah. Liatnya. Karena Allah. Dipisahkan. Yang misalnya ini dosa. Walaupun orang tua Ma. Orang tua yang mana dulu. Oh. Kayak gini orang tua yang benar Ma. Oh jadi harusnya jadi mantu Mama. Jadi begini. Kalian kalau jadi orang tua. Jangan berharap punya melantu yang sempurna. Sampai kiamat. Dia bakal ketemu. Manusia. Rasul mengatakan al-insan. Walau telah bisa. Tempatnya salah. Tempatnya lupa. Bukan anaknya sendiri kan. Anak laki-laki kan surganya sama ibu. Menurut perintah ibu gimana? Sebentar dulu. Ibu yang mana dulu. Oh ya. Anak. Sorganya sama orang tua. Tapi orang tua yang mana. Coba. Kalau misalnya. Beda akidah aja. Wa in jahadai ke Allah antusidikah gikmah lai salakaduhimu. Palatutia huma luqman 15. Kalau kalian punya orang tua. Keluarga tidak satu akidah. Mengajak ibadah selain kepada Allah. Jangan ikuti mereka. Itu kata Allah. Walaupun emak, bapak, siapapun itu. Mengajak kepada kita yang tidak baik. Jangan ikut. Kali itu salah. Gitu. Gitu ya ma. Gitu ya ma. Gitu. Doain ya ma. Hubungan Sinta sama mamanya Riki baik. Terus Riki berdua makin sayang. Karena sekarang udah punya ini ma. Sudah punya calon anak. Makin sayang itu kalau Rosat Sinta dirawat. Kayak mamah punya poon. Disiram. Kemudian dipakai pupuk. Baru. Seger. Mamah makasih banyak mamah ya. Iya. Cakep banget. Ini lu nemu dimana sih? Tadi ma di belokan jalan. Bukan rumah. Lagi jalan ke Sandung. Cakep banget. Makasih Allah. Yuk ma. Terima kasih banyak ya ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam bapak-bapak. Ya mari. Ya tia tia. Yuk. Yuk. Makasihannya Mas Riki sama Mba Sinta. Kayaknya mereka tuh memendam ada permasalahan keluarga yang belum tuntas gitu ma. Ya gak sih? Bukan memendam. Tadi kemudian ngomong. Jadi kita tahu apa sih masalah yang menyebabkan mereka seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu udah aman. Eh. Hihihi. Udah sehat ibu ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini segar banget sekarang. Sebetulnya kalian mau kemana? Gini loh ma. Isky itu sama istrinya katanya pengen ngontrak. Minta izin sama saya. Sedangkan saya kan punya rumah ma. Rumah saya besar. Ya kan. Ngapain juga dia ngontrak sama istrinya. Kan saya juga gratis sih ma. Gak bayar. Anda berpikir dengan pola berpikir anda yang egois. Kita sebagai orang tua berikan kesempatan anak-anak bahagia. Contoh. Ya maaf. Kalau anak tetap di rumah kita. Sendok gak beli. Tempat di rumah gak beli. Kompor gak beli. Lemari gak beli. Udah ada punya anda. Tapi kalau anak kita ngontrak rumah gak punya sendok. Beli setengah rosin. Beli piring setengah rosin. Beli lemari. Akhirnya kalau mereka diberikan kesempatan pin dari rumah kita. Rumah kebeli. Mobil kebeli. Rumah kontrakan kebeli. Segala kebeli. Coba anda berpikir sebagai orang tua. Kalau anda suatu saat meninggal. Anak yang seru pandangan kita. Sendok aja gak punya. Salah berpikir anda. Berikan kesempatan. Anak berkembang. Begitu. Lagian gini kan ma. Tuh. Trik itu sama Sinta mau ngontrak rumahnya itu gak jauh dari rumahnya ibu. Tuh kan dengar kan. Jadi tiap minggu atau tiap waktu dia bisa kontrol ibu. Bisa silotermin juga gitu. Iya. Mama paham nak. Tapi kan dari kecil mama yang urus nak. Lagipula rumah mama gede itu juga buat siapa. Kan buat kamu. Sama istri kamu. Sebentar. 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 Anak ibu berapa? Tiga. Ya iyalah anak buat bertiga rumahnya nanti. Salah anda. Rumah gede buat bertiga. Anak anda tinggal di rumah semua emang. Ih makanya tinggal satu emang. Makanya jadi orang tua terima. Saatnya anak-anak ada waktunya berpisah dengan saya. Berikan kesempatan. Masa anak yang dua suruh berkembang. Dia suruh di rumah aja. Salah anda. Sayang gak ma Riki? Sayang. Nah kalau sayang. Berikan kesempatan untuk berkembang. Tau. Jadi orang tua nih. Justru saya pikir jadi kok Rizky apa gak sayang sama saya. Kok saya mau ditinggalin orang tua. Oke oke. Pola berpikir anak saya. Salah. Yang namanya sayang. Tidak berarti anda tinggal dengan anak. Tidak. Hari gini gitu loh. W.A. S.M.S. Video call. Ibu kesamperin. Apalagi rumahnya dekat kontrak apa tidak. Ya pokoknya gini ibu. Ibu tenang aja. Walaupun rumah kita misah. Tapi tetep kok perhatian. Kasih sayang. Riki sebagai anak dan Sinta sebagai mantunya ibu. Tetep akan sama. Itu biar Riki sama Sinta bisa hidup mandiri. Bisa menjadi keluarga yang bener-bener menjadi tanggung jawab. Itu seharusnya. Jadi begini. Berpikir kita dengan yang logis. Yang rasional. Kita ini kayak agen. Dari kecil anak di gedein. Bodoh di sekolahin. Celek di dandanin. Waktunya nikah. Alhamdulillah. Saya tinggal ibadah. Alhamdulillah. Semakin dekat sama Allah. Nggak ada yang ngeganggu. Itu lebih enjoy buat kita. Oke. Lu gomong. Waalaikumsalam. 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 Eh ibu udah sehat bu. Mas Riki. Masya Allah. Bu Ida. Iya. Biasa mah mantu. Mantu Ida ini mampir ke rumah. Terus diajak belanja ke mal. Ada yang baru. Ini kompak ya. Kompak. Belanja bareng. Demen belanja ma. Yang kompak dalam ibadah. Yang kompak dalam agama. Itu yang bagus. Bukan kompak royal belanja. Salah katanya. Tapi akrab ma. Bu Ida. Akrab sih akrab. Di masalah apa. Oh iya juga sih. Ini beda dimensi. Diarahkan ke akraban kalian. Ke arah agama yang benar. Oke. Oke. Nah sekarang yang ini nih. Mamah kita pamit duluan. Mencobain baju baru. Mencobain baju baru. Iya mencobain baju baru. Biasakan mah. Saya emang selfie-selfie orangnya. Mari nanti. Ya mama. Assalamualaikum. 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 Ini. Ya. Ya. Kalian dengerkan bagaimana akrabnya tuh kita. Ya mama. Walaupun jemreng orangnya cerewet. Duk pake D. Kol-kolah kubruk. Bukan cerewet pake D. Itu gak seberapa. Tapi akrab mama mantu. Kenapa? Saling nyerimu. Ya mama. Kita sebagai orang tua. Nih mantu saya. Anak saya senang sama dia bahagia. Ya udah. Yang punya anak kita bahagia. Sekarang. Dia punya keinginan. Pengen pisah rumah. Ya udah berikan kemerdekaan. Karena dunia dia. Berbeda sama dunia kita. Begitu. Ngerti maksud saya kan? Ngerti buku. Ih tapi kalo liat Bu Ita tadi ya ma. Biar kata hebring heboh. Tapi Gina seneng liatnya. Betul. Akur sama menantunya ya ma ya. Itulah yang harus menjadi dengan diri kita semua. Iya. Jadi ketika bertemu dengan menantu. Dengan matua. Yang diliat persamaan. Bukan perbedaan. Kalo yang diliat perbedaan sampe kiamat. Gak bakal ada yang cocok sama. Lihat persamaan. Saya juga Tegina kompak sama mantu. Sama anak saya. Dia nyaman kok tinggal sama saya. Gak pernah dia mengelung gak nyaman tinggal sama saya. Sebentar. Nyaman kata anda. Iya. Apakah anda tau isi hatinya? Iya sebenernya gini Bu. Dengerin dengerin anak mau ngomong. Iya. Sinta tuh. Memang kadang-kadang ada yang mungkin gak nyaman buat dia. Tapi dia ngobrol sama Riki. Nah Riki kan gak mungkin langsung nyampein sama ibu. Apalagi dia ngomong langsung. Berarti dia akan ngomongin sama Riki gitu Bu. Ya mudah-mudahan sih. Kedepannya sekarang jauh. Lu ngomong gini. Sekarang Riki minta ibu. Pengertian dari ibu yang sangat dalam. Ya. Demi kebahagiaan Riki sama Sinta. Tolong dong izinkan Riki ngontrak rumah gitu. Riki minta ridunya ibu. Minta kebaikannya ibu. Resulnya ibu juga. Riki sama Sinta izinkan mengontrak rumah. Ini demi kebahagiaan dan rumah tangga Riki gitu. Gue kelas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Supaya mudah-mudahan dengan pisah rumah juga. Insya Allah rumah tangganya Mas Riki juga semakin terjalin dengan baik. Semakin sakin sama wadah waroma gitu ya. Amin. Ada konflik antara menantu sama mertua gitu kan ya Ma'ya. Seandainya pun ada bisa disereikan. Karena begini. Kalau dibilang tidak ada konflik gak bakalan ini dunia. Seandainya pun ada pasti ada solusinya. Alhamdulillah seperti kita sekarang. Ada mama ada solusi.